Guru saya bilang ada salah satu hadis Rasul itu menyampaikan Allah itu memasukkan tiga golongan orang ke dalam surga lantaran satu batang anak panah Yaitu golongan yang pertama adalah golongan yang membuatnya dengan tujuan yang baik maksudnya Kedua yang menggunakannya dalam tujuan yang baik dan aturan-aturan yang baik maksudnya tidak melanggar aturan Kemudian yang ketiga adalah yang mencabutnya atau yang memungutnya atau yang mempersiapkannya Jiro Lupat Ngopi Pasti Fateh Podcast Yuhuuu Balik lagi di Ngopi Pasti Fateh Podcast kali ini kita kemampiran Mas-mas yang membawa sesuatu untuk ditembakkan ada Mas Asef Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Asef ini nama aslinya Ahmad Ahmad Solihin Tapi kenapa bisa dipanggil Asef gitu mas Ceritanya panjang Gak apa-apa boleh diceritain juga disini Iya iya Kalau nama asli udah boleh ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sobat Fateh Perkenalkan nama saya Ahmad Solihin Asli KTP Kalau dipanggil biasanya Nengok Iya iya bener ya kalau dipanggil Nengok Dipanggil biasanya orang teman-teman saya umumnya manggil dengan sebutan Asef Karena dulu dari saya lahir di daerah desa Cipanas kecamatan Duku Puntang Kabupaten Cirebon Karena kan Sunda banget ya gitu Jadi kalau anak laki-laki lahir itu di Asef-Asef gitu Tujuannya biar Asef Itu cerita singkat ya Pak Kalau yang panjangnya nanti durasi ya Mas Durasi Jadi manggillah Mas apa Kang nih kalau Semangga lebih nyamannya gimana aja Kang boleh Om aja om Boleh boleh Mas aja lah Mas Asef Mas Asef ini dari Apa berarti komitasnya Archery gitu namanya Iya saya dari kalau organisasinya Vespati Yaitu Federasi Seni Panahan Tradisional Indonesia Vespati Itu nama Nama federasinya nama organisasinya Kalau panahannya kita ada beberapa klub Nah saya sendiri masuk di klub namanya Catra Atau Caruban Tradisional Archery Berarti klubnya banyak gitu ya Banyak Kalau di Cirebonnya sendiri Di Cirebon banyak klubnya Kalau yang umumnya itu ada kurang lebih Lima Kalau yang pelajarnya Kita masuk ke sekolah-sekolah Biasanya nama klubnya sesuai dengan nama sekolah Oh itu ke sekolah jadi Estrakulikuler gitu Betul Ada ekskul Oh jaman dulu isun gak ada Mas Memang baru-baru sekarang Baru-baru ini diadain Dan semua sekolah di Cirebon Apa SMP? SMA? Mulai dari TK ada Oh TK juga ada? Iya TK ada TK itu diantaranya yang saya latih ada TK Islamic Center Cirebon Tupareb Kemudian TK atau RA Misalnya nyebutnya RA Al-Wasliyah Depan Kodim Sumber tuh Terus kalau SDnya itu ada SD Al-Farabi Sumber Posisinya belakang Polres di Sumber Terus ada SD Akmala Sabila Talun Kemudian ada SD Sabilul Huda Perjuangan Sama SD di Arjawinangan tuh SD IT Teladan Mulia Kalau SMP SMA-nya sendiri? SMP-nya SMP Al-Hikmah Putra Pondok di Balad Di Duku Puntang juga SMA-nya juga sama disitu SMA-nya Kemudian SMP Al-Hikmah Putri di Bogos Duku Puntang MA-nya juga disitu ada Jadi kalau untuk negerinya sendiri sih belum ada ya SMP Negeri SMP Negerinya Belum Mungkin next ya kedepannya Siapa tau Bisa masuk juga ke negeri-negerinya juga ya Jadi ekstrakulikuler wajib Pak Nahani ada yang tradisional Ada yang modern juga Kalau Mas Asep sendiri ini yang tradisional Bedanya apa sih Mas? Nah kalau yang modern mungkin saya cuma sekilas aja ya Karena itu bukan ranah saya Yang modern itu Biasanya aksesorisnya full Lengkap Terus kemudian Lebih ke Apa ya Lebih alat bantunya Lebih banyak Alat bantu bidik Alat bantu pemberat untuk penstabil busur Jadi busur itu ketika ditarik kan berat tuh Nah kalau nggak ada alat Penstabilnya dia gemetar Nah gitu Getar gitu Getar ya Nah biar dia akurat Kemudian busurnya nggak getar Tenang makanya dibantu alat penstabil busur Namanya stabilizer Nah kalau yang tradisional ini Lebih ke arah Apa ya Instinktif Jadi Dia tanpa alat bantu Saya boleh tunjukkan ya? Boleh Taraaa Ini dia Ini salah satu busur kami di tradisional Ada beberapa jenis busur tradisional yang di Apa namanya Dinaungi sama organisasi kami Ini salah satunya namanya busur horsebow Horsebow itu busur khusus penunggang kuda Oh kalau nggak naik kuda nggak boleh bawa ini? Boleh Tapi kan orang naik kuda Memanah di atas kuda itu dia belajar di atas tanah dulu Jadi Ngelatih teknik memanahnya Ketepatannya Dan lain sebagainya Itu di atas tanah dulu Setelah dia menguasai teknik memanahnya baru Naik di atas kuda Nah berkuda ya Nah berkuda itu salah satu tantangannya di kita Jadi tantangan naik di atas kuda Pertama Ngendaliin kudanya Kemudian kuda lari kenceng Kemudian di lintasan itu ditaruhin beberapa target Oh ada ininya ya? Ya ada target memanahnya Nanti di jarak Kurang lebih jarak lintasannya itu 100 meter 100 meter ditempuh dalam 10 detik Kuda lari cepat Ditaruhin ada 5 atau ada 1 target besar Kita memanah sebanyak-banyaknya di situ Iya Ngomongin panahan Ini dulu nih Mas Esep ceritain Awal suka sama panahan tuh Semenjakapan Pak Ud mungkin Saya baru Zaman kita dulu Eh zaman kita Udah kayak besti aja Zaman itu dulu mah Emang ini Belum ada juga Belum booming juga tuh mas Jadi mau Mau belajar juga mau kemana Kayak gitu Dimana Gak ada naungannya Kalau kenal panahan sih Sebenernya dari usia kanak-kanak Juga dulu udah kenal panahan ya Karena banyak film juga kan Ya cuma tau aja ya Terus bikin sendiri dari bambu Terus diikat pake tali rapia kan begitu ya Pake karet gitu Tapi dulu cuma mainan aja tuh Biasa tuh Nah pas kesini-sini Tepatnya di tahun 2018 Tahun 2018 Akhir tuh saya baru kenal Ada panahan ini Panahan tradisional Sempet ikut lombanya Pertama kali juga ikut lomba di Bandung Langsung ikut lomba Langsung ikut lomba Jadi Pertama kali kenal Latihan baru dapet Sebulan kurang mungkin Terus mungkin kata pelatih saya Oh kamu udah bisa ikut lomba nih katanya Padahal saya nembak aja Belum perkenal Mungkin untuk ngeramain aja Buat perwakilan gitu ya Di Cirebonnya ya mas Mungkin apa? Karena gak ada lagi mas Bisa jadi Ya mungkin 2018 Masih belum banyak yang gabung gitu kan Karena kita juga sampai sekarang Masih Judulnya masih kampanye nih Panahan tradisional ini Gitu Pegiatnya belum begitu banyak di Cirebon Masih Masih Di angka seratusan lah Tapi udah tersebar Di angka seratusan Belum nyampe 200an Di sekolah-sekolah juga belum begitu dikenal Nah 2018 Saya kenal panahan Kemudian latihan sebentar Sama pelatih Pelatih saya orang Kalitanjung sini Ustadz Junaidi Nah terus kemudian 2018 Menjelang akhir Setelah saya ikut lomba Eh ternyata ada potensi ekonominya juga Di sini Saya waktu itu Senang banget bikin anak panah sendiri Karena Waktu itu beli Lumayan mahal Waktu awal-awal kemunculannya Berapa tuh mas Boleh di spill gak? Spill harga? Boleh Boleh Kalau dulu itu Harganya Bisa sampai 350an Ada yang Satunya Bukan Satu set Satu set itu Isinya 12 batang 12 batang anak panah Nah terus kemudian Itu tuh yang Bahannya yang biasa Bahan yang random Kalau kita buat keperluan lomba Satu lusin itu Bobotnya seragam Harus sama ya Nah ini juga termasuk yang seragam Ini bobotnya sekitar 28 gram Nah dulu ngeliat Wah ada potensi ekonomi juga nih Iseng-iseng Lumayan nih Jadi cuan nih Tapi motivasinya dulu bukan untuk dijual Motivasinya untuk dipakai sendiri Daripada beli gitu Ini yang dipakai sendiri bikin Gak taunya Saya posting-posting Ada yang minat Terus nanya-nanya harga Iseng-iseng saya jual Eh ternyata banyak Laku Laku Mulai dari situ Di 2019 awal Ada kepikiran Saya mau seriusin usaha ini Kemudian di 2019 Maaf tadi 2019 Maret tepatnya Saya resign dari kerjaan Ngurusin anak mana Serius Jadi sendirian bikinnya mas Iya dulu masih sendiri Sekarang juga sebenarnya masih sendiri Apa bedanya pak? Tapi sempat punya tim Punya tim produksi sempat Sekarang tim produksinya udah Dapat kerjaan yang lebih baik Ada yang jadi pelatih kuda Ada yang jadi Bikin anak panah sendiri Alhamdulillah Sekarang saya nakunin sendiri Plus saya jadi pelatih juga Jadi pelatih Jadi guru Terus lomba-lombanya kemarin? Awal-awal? Lomba-lomba yang pernah saya ikutin itu Waktu awal itu di Bandung Yang di Bandung Itu pertama kali gitu? Gimana mas? Ya banyak anak panah yang patah Ilang Serius? Kok ilang sih mas? Ya ilang kan di hutan itu Jadi lombanya itu di Apa sih namanya tuh? Di Tahura Taman Hutan Raya Kalau gak salah ya Taman Hutan Raya di Bandung itu Di Dago kalau gak salah Nah disana Lombanya itu udah kayak hunting mbak Jadi kayak kalau kita dulu kenal istilah Pramuka cari jejak tuh Nah itu ditaruh di beberapa pos di hutan Di tiap pos itu ada yang gambar beruang Ada yang gambar kelinci Ada yang gambar apa gitu Gambar mantan ada gak? Gak ada Itu paling kena tuh kalau gambar mantan Saking bencinya Dawa Tuhan yang banyak tuh Pengalaman pertama itu ya? Pengalaman pertama Dan banyak yang hilang Banyak yang patah gitu Baru nanti ikutan lagi Di 2019 awal Ikutan lomba-lomba lagi Alhamdulillahnya sudah sedikit Keasahlah kemampuan Ada peningkatan lah ya Ada peningkatan gitu Anak panahnya masih utuh Gak hilang, gak patah lagi Paling tidak itu gitu Jiwa sama enggak gitu Gak apa-apa yang penting Terpartisipasi Kalau di Cirebon sendiri Ada gak sih lomba-lomba panahannya gitu? Ini sekalian Alhamdulillah Jadi Kayaknya belum pernah denger gitu Atau isunya yang gak tahu Kalau di Cirebon ini Kita gabung sama Empat kepengurusan kabupaten terkat Ciyu Maja Kuning Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan Itu ada pengurus cabangnya Kita kerjasama Kita bikin event Rutinan kita Per tiga bulan Ada namanya Gathering Persaudaran pemanah Ciyu Maja Kuning Harusnya agendanya Desember kemarin Cuman geser waktunya Nah terus kemudian Kalau di gathering itu Full Silaturahim Terus kemudian Seneng-seneng aja Manah gitu Pak saling panah-panahan mungkin Iya Maksudnya manahin target Terus kemudian Apa namanya Ada lagi yang Khusus buat prestasinya Nah kalau yang Tadi yang gathering itu Sudah jalan sejak 2019 juga Kalau gak salah Dari 2019 Awal itu Udah mulai tuh Yang gathering itu Yang per tiga bulan Nah kalau yang sekarang Untuk prestasi Karena tuntutan kita Banyak pelatih Masuk ke sekolah-sekolah Sempat ditanyakan Sama sekolah Ini panahan kayak gini Ada prestasinya gak Oh ada bu Gitu Kita bilang Tapi memang Lomba-lombanya Untuk kalangan pelajar Masih kurang Terus Pelajar itu Di satu kelas kan Dari SD Sampai kelas 3 SMA Itu Satu kelas Satu kategori Iya Gak dipisah-pisah Padahal kan Dari Postur tubuh Kan beda Postur tubuh Teknik Stamina Terus kemudian Busur juga Jangkauan Dan lain sebagainya Makanya kita Kita gagas Kita bikin Di Ciau Maja Kuning ini Ada namanya Lomba Lomba Panahan tradisional Horsebow series Jadi busurnya Khusus busur horsebow Dan kita bentuk series Jadi per Per empat bulan sekali Seriesnya Series pertama ini Di Cirebon Tanggal 29 Januari ini Hari Minggu ini Kemudian series kedua Tanggal 14 Maret Di Indramayu Series ketiganya Kalau untuk musim ini Musim tahun ajaran 2002-2003 Cuma dua seri Nanti musim depan 2023-2024 Itu Kita baru lagi tuh Ada Totalnya empat seri Empat seri dari Ciai Maja Kuning Ciai Maja Kuning Mungkin nanti yang pertama Di Majalengka Kedua di Kuningan Ketiga di Cirebon lagi Keempat nanti Baru di Indramayu Kalau tempat latihannya gitu Biasanya dimana sih mas? Itu di Lapangan GOR Lapangan outdoornya GOR Ipsy Watubla Oh disitu juga Buat latihannya Ada Ada rutinnya gak sih? Jadwal rutinnya Disitu kita ada dua klub Satu klub Sifatnya komunitas Artinya non-komersil Ya kita sama-sama urunan Beli bantalan target Apa segala macem Namanya Klubnya sumber rimayah Itu latihan rutinnya Tiap Sabtu sore Nah disitu juga ada klub Yang sifatnya komersil Tapi arahnya Atau progresnya Ke prestasi Biasanya untuk anak-anak sekolah Jadi ada Ini ya Ada biaya pendaftarannya Gitu ya Nah yang komersil ini Nama klubnya Alwakos Alwakos Cirebon Archery Akademi Itu Masing-masing ada Sosmetnya Ada Instagramnya Nah kalau Alwakosnya belum Kalau Sumber rimayahnya Sepertinya sudah Gitu Yang latih Mas Asep juga Kalau di Alwakos Saya sendiri termasuk Yang latih Kalau di sumber rimayah Kebetulan Banyak yang lebih Senior dan lebih Paham dari saya Oh mas Asep termasuk Junior gitu Saya junior Mas kalau yang ada Yang berkudanya sendiri Di Cirebon Emang ada Ya Kalau di Cirebon Kalau lihat di Instagramnya Mas Asep Ada yang kuda Oh bukan di Cirebon Iya itu saya latihan Di Majalengka Di Stable-nya Atau tempat latihan Berkudanya Namanya Barokah Barokah Stable Majalengka Tapi Kalau di Cirebon Kalau di Cirebon Yang Barokah Stable Yang di Majalengka itu Kemarin Baru Bubar Karena salah satu kudanya Mati Kuda terbaiknya Mati Nah Kita latihan itu Latihan berkuda itu Kalau di Cirebon Biasanya Sewa kuda Kuda Delman Di Cangkring Kenal Pak Cangkring Oh tau Oh itu bisa nyewa kuda Bisa Itu kuda-kuda yang sering ada di ini gak Di pasar malam gitu Yang di Bima Yang bayar Oh Cuma Kuda itu bukan kuda khusus untuk Untuk panahan Iya Beda kan ya Mas Asep Kalau untuk panahan kan Dia ketika kita bawa busur di atas kuda Gak panik Terus bunyi lecutan busur ini Dia gak panik Tapi kalau kuda Delman Jangan kan Ntar isu ngebayangin Nanti dia Kayak kaget gitu Kuda Delman Jangankan kita bawa anak panah Kita bawa rumput aja Dia lari Oh gitu Emang dia tau Kita bisa dibawa kabur Tau Jadi matanya kan di samping Dia bisa ngelirik Kita aja yang matanya di depan bisa ngelirik Iya bisa kelihatan ya Apalagi ini Makanya sering ditutupin ya Kalau disini di Cangkring Kita latihannya sebatas Latihan teknik berkuda aja Teknik berkuda Terus kemudian kita lepas tangan Karena kan Di panahan berkuda itu Kita gak megang tali kekang Kita pegangnya busur sama anak man Oh jadi belajar naik kudanya dulu aja ya Belajar naik kudanya dulu Jadi gak megang busur Betul Cobain sih mas Boleh Sambil megang busur Jangan isu Ada nanti Kalau Kalau khusus pelatihnya Ini yang Barokas Teba yang tadi saya bilang Di Majalengka sekarang udah tutup itu Pelatihnya itu orang Sumber Jaya Masih daerah Majalengka juga Disitu juga lagi buka Stable lagi Beliau yang pelatih khusus Panahan berkuda Sudah tersertifikasi Nasional Nah Kita nanti gak ujuk-ujuk Dikasih kuda Terus kemudian dikasih Busur Enggak Kita diajari Interaksi dulu sama kuda Ngobrol Ngobrol Terus ngasih makanan Langsung dari tangan kita Kita gelian gak sama kuda Atau kita ada rasa takut gak sama kuda Soalnya kuda itu Hewan yang paling sensitif katanya Kalau kita ada rasa takut Ada cemas Kuda itu tanpa nik Kayak perempuan banget gak sih Oh lebih Apalagi Apalagi Kuda betina Apalagi kudanya betina ya Makin-makin Indah tuh Makin sensitif Betul Iya Kalau di Cerebon sendiri Emang belum ada ya Belum ada Ya ntar kapan-kapan Gabung Beb kita main kesana Kiranya jadi target Tetangka bawa musuh gitu Bawa musuh kita Dia jadi target Boleh nanti datang aja Tiap hari Sabtu sore Kalau di Watublah Kalau yang catra tadi Yang saya sebut Clubnya saya itu Ada di Lapangan bola Kepuh Desa Kepuh Dimana tuh Dekat SMP 2 Palimana Oh Palimana Kalau dari Dari Palimanannya Ada Pasar Minggu kan Kenal ya Pasar Minggu ke arah selatan Dari situ kurang lebih 10-15 menit lah Kanan jalan Ada SMP Kepuh Di belakang SMP Kepuh Di belakang SMP Kepuh itu Ada lapangan bola Punya desa Kepuh Di situ ada tempat wisatannya juga Apa tuh? Danau Danau buatan Ada bebek-bebekan Terus ada tamannya Baru tahu Kalau bapak-bapak yang ikut panahan Biasanya bapaknya ikut panahan Anak-anaknya sama istrinya suruh Suruh main Di umbar ya? Di umbar Sama bebek tadi Di umbar sama bebek Kalau di kotanya sendiri Enggak ada ya mas Di kota Klubnya itu Ya itu Cirebon Archeri tadi Di Bima Cuma karena Udah lama gak latihan Kalau di sekolahnya ya Itu biasanya tertutup ya Tertutup khusus ekskul aja Khusus anak sekolah situnya aja Ya mudah-mudahan Lewat podcast ini Nanti ada yang nawarin lapangan tuh Iya Tiba-tiba Ini pake aja lapangan saya Waduh seru tuh Soalnya di TRS kota belum ada Iya Kalau berburu ini Binatang gitu Belum Belum pernah Di kita itu ada Adab Yang kita sampaikan juga ke siswa Sebelum Siswa diajarkan teknik Nah adabnya itu Ada teori-teorinya ya Ya adabnya itu Salah satunya pertama Niat Niat kita latihan memanah ini Karena Karena ini Kita dapat ilmu Teknik memanahnya itu Ngambil dari teknik memanah Islam Jadi Pendekatannya sebenarnya Pendekatan ke Sunnah Rasul Olahraga yang disunahkan oleh Rasul Itu salah satunya adalah memanah Nah Jadi Kalau yang lain mungkin Olahraga memanah itu Titik tekannya Dia melatih konsentrasi Ketangkasan Dan lain sebagainya Itu juga kita Kita kesitu Tapi Pendekatan kita Lebih kepada Sisi rohaninya Spiritualitasnya Pendekatan diri Sama Allah Lewat memanah Dan Di panahan itu Saya lupa ayatnya Jadi Yang melemparkan Anak panah itu Sebenarnya bukan kita Tapi Allah Walaupun kita yang narik Kita yang ngebidik Kita yang ngelepas Tapi yang Menancapkan Atau melemparkan Anak panah Ke sasaran itu Sebenarnya Allah Nah Makanya kita ada Pendekatan Ke arah spiritualnya Mudah-mudahan Dengan latihan memanah ini Makin naikin iman Tuhan Gitu Bahwa yang Yang iniin Itu Allah Gitu Nembakin Terus kemudian ada Adab-adabnya Satu tadi Luruskan niat Niatnya karena Allah Karena ngikutin Perintahnya Rasul Untuk Untuk Membudayakan Sunnah Rasul ini Salah satunya Olahraga memanah ini Kemudian yang kedua Aman Nah aman ini Aman Pertama Aman buat diri sendiri Artinya kita Menggunakan peralatan Itu dalam Keadaan baik Tidak dalam Keadaan yang Cacat peralatannya Terus kemudian Anak panahnya juga Baik Di fernis Apa segala macam Sehingga tidak Menyimpulkan luka Kemudian ketika Memanahkannya itu Harus dengan teknik Karena kalau Nggak pakai teknik Ini bisa lebam Kejepret sama tali Busur Ini bisa luka Karena gesekan ini Walaupun ini Sudah di Sudah di Fernis Tapi bukan berarti Dia nggak ngegesek Ke jempol Sini Pasti ngegesek juga Makanya ada tekniknya Biar nggak Kemudian yang kedua Aman Aman sama alat Itu sendiri Jadi sama busur Sama anak panah Itu kita nggak sembarangan Setelah pakai Kemudian kita lempar Begitu aja Itu bisa bikin Busurnya twist Kalau kita sebutnya Itu twist Begini Bengkok Jadi Ketika busurnya twist Karena Karena perlakuan Yang nggak Rapi Atau nggak baik Itu bisa Rusak busurnya Kemudian Ketika ditarik Tadi saya bilang kan Boleh ditarik Tapi nggak boleh dilepas Ada istilahnya Dry fire Kalau dalam panahan Busur ini kan Ada energi pegasnya Ketika dia ditarik Energi pegas ini Kalau ada anak panah Itu tersalurkan Sama anak panah Tapi kalau nggak ada Anak panah Dia tersalurkannya Sama ujung Ujung Busur Nah ini bisa patah Nanti Nah itu aman Yang kedua Ke alat Aman ketiga Ke rekan-rekan Berlatih Jadi nggak boleh Memanah Tanpa menggunakan Ini Quiver Apa itu mas Quiver itu Kantong anak panah Jadi pastikan Nanti semua Anak panah itu Ketika dipakai latihan Itu Masuk ke dalam Quiver Tuh Kalau Memang kita ada Tekniknya juga Teknik memanah Dengan Teknik hand Hand quiver Hand quiver itu Caranya begitu Anak panah Dipegang Seperti ini Kemudian Dipasangkan Satu persatu Ini tetap Dipegang Kondisinya Kalau latihan Sendiri Boleh-boleh aja Tapi kalau lagi Latihan bareng Sama yang lain Nggak boleh Takut nanti Nyolok yang Sebelahnya Kan gitu Sebelahnya Di belakangnya Kemudian Aman yang keempat Itu aman Buat lingkungan Kita adab ini Kita tekankan Kita nggak boleh Memanah Di Ke arah Lalu lintas Atau jalan raya Memanah Harus ada pentokannya Harus ada tembok Membatasnya Terus kemudian Tidak boleh Memanah ke atas Karena kalau Memanah ke atas Itu anak panah Akan jatuhnya Itu nggak ketebak Tuh Kemana Ke kiri Kemana gitu Nanti Wah kena gitu Terus nggak boleh Memanah ke sembarang arah Tanpa ada target Yang jelas Kemudian Kita nggak boleh Memanah Makhluk hidup Dengan tujuan Yang jelas Memanah Makhluk hidup Misalkan Iseng-iseng Ada pohon pisang Kita tembakin Itu nggak boleh Atau ada pohon Apa gitu Itu nggak boleh Kemudian Nggak boleh Memanah ke hewan Juga sama Hewan Kalau nggak ada Niatan untuk berburu Atau niatan Melindungi diri Itu kita nggak boleh Tembakin Ada ayam lewat Iseng Kena nggak gitu Panahin itu Nggak boleh Seru banget Di pembahasan kita Kali ini Tentang Mana memanah Terakhir ditutup Ada Pesan nggak gitu Buat teman-teman Ngopi pasti Tentang Memanahnya Atau apapun Silahkan Mas Asya Baik Jadi Ini mungkin Motivasi ya Motivasi Yang saya pegang Sejak saya kenal Panahan Guru saya bilang Ada Salah satu hadis Rasul Itu menyampaikan Allah itu Memasukkan Tiga golongan Orang ke dalam Surga Lantaran Satu batang Anak Panah Yaitu Golongan yang pertama Adalah golongan Yang membuatnya Dengan tujuan yang Baik maksudnya Kedua Yang menggunakannya Dalam tujuan yang Baik Dan aturan-aturan Yang baik Maksudnya Tidak Tidak melanggar aturan Kemudian yang ketiga Adalah yang mencabutnya Atau yang memungutnya Atau yang mempersiapkannya Alhamdulillah Saya ketiga-tiganya itu Jadi itu baru Baru satu batang Gimana kalau kita Latihan itu Biasanya Di satu kuiver itu Isinya 12 batang Berarti udah 12 peluang Kali kita masuk surga Amin Amin Begitu Mudah-mudahan Bisa nular Semangatnya ke yang lain Untuk nyoba juga Olahraga panahan tradisional Ini Nanti kalau yang mau gabung Yang belum punya busurnya Anak panahnya Boleh Dipinjemin Boleh Kita nanti pinjamkan Alatnya Untuk awalan Mungkin Asal suka dulu Setelah suka Nanti ada Ketertarikan Oh saya pengen punya sendiri Maka Emang gak Beli di saya Beli mah boleh Dimana aja Tapi kontak personnya saya Iya tetap Tempunnya dimana aja Kontak personnya ke saya Mas Asem Terima kasih nih udah mampir-mampir Pasti seru banget Nanti kapan-kapan Isun mampir kesana Boleh 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 Memang gak Memanahnya sambil ketawa-ketawa gitu Boleh Boleh Justru disini Kita itu punya slogan yang unik Memanah aman Nyaman dan menyenangkan Amannya kita dilindungi hukum Karena kita ada organisasi resminya Aman Nyaman Karena lingkungannya itu Gak terlalu serius Aman Nyaman Dan menyenangkan Ya boleh ketawa-ketawa Boleh sambil ngobrol gitu Tapi pas lagi manah Gak boleh ngobrol Udah ditarik gini Harus serius Kayak gini ambil ketawa ya Kemana tuh anak mana Betul Sukses terus nih Mas Asem Kedepannya Amin Semoga makin banyak Sekolah-sekolah juga yang Bikin ekstra kulikuler Memanah ya Biar makin Menyebar Amin Amin Makasih Mas Asem Terima kasih sama-sama Sekian Kopi Pasti Fateh Podcast Episode kali ini Kita ketemu di Episode selanjutnya Dadah Kita mau mana-mana-mana-mana Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax